hai hai assalamualaikum bunda selamat pagi gimana aktivitas tahari ini semoga lancar-lancar semua ya amin oke lanjut ke video nah ini tuh videonya aku tes sekitar setengah 6 pagi ya bunda ya Allah sebenarnya tadi itu bunda pengen bangun pagi-pagi tapi apa yang terjadi bunda weh las teti enam orang namanya milik Oke bunda disini aku mau bikin mie goreng yang simple ya sayang Nah siapa tahu Bunda-bundanya juga pengen bikin anak-anaknya Bunda Oh pokoknya ini Bunda simpel pokoknya merasa dan melunra Bunda Oke lanjut Bunda disini juga kolonya aku iris-iris setipis-tipis mungkin ya Bunda pokoknya kita tipis-tipiskan aja Nah kalau ada sawi enak enak banget kalau ada sawi tapi disini aku enggak ada sawi jadi kita pakai aja kolu Oke Bunda nah seperti ini sayang Oke Bunda nah kolonya sudah kita potong-potong atau kita iris-irisin ya Nah kita lanjut ke cabai rawitnya eh bukan cabai rawit cabai besar Bunda Nah ini tuh lada lokpona Bunda aku tipis-tipiskan kayak gini sesuai selera aja ya sayang kita mau bentuk dadu-dadu Kak apakah tapi lebih enaknya sih kalau dipotong-potong seperti ini Nah lanjut disini aku ada daun bawang tapi disini anehnya ya Bunda kenapa daun bawangnya aku sekali iris juga sekalian sama kolu-kolu sebenarnya sih enaknya tuh kalau di belakangan ini tapi nggak papa ya Bunda ya namanya juga ibu-ibu desa kayak gitu Bunda ibu-ibu kampung jadi semuanya di aduk-aduk tapi Masya Allah ini tuh enak banget Oke ini tinggal aku cuci dan itu habis cuci Bunda ini lanjut ke perbumbuhan ini aku mau bikin bumbu untuk mie gorengnya ya Bunda sayang disini ada bawang merah bawang putih cabai rawit dan ada juga marija secukupnya dan biar ada warna merahnya Bunda ini aku masukkan juga cabai besar ya Bunda sayang terus kita ulek-ulek deh sampai benar-benar halus nah skip aja itu cabainya sudah halus ya bumbunya sudah halus jadi ini kita tinggal cuci ini mie-nya ini kita nggak rendam ya sayang tinggal kita cuci nah ini skip aja ini sudah aku cuci jadi tinggal kita potong-potong nah disini tuh aku pakai mie eko ya sayang dan disini masih ada juga stok mie eko aku yang goreng jadi sekalian juga aku tambahin disini nah disini mie eko yang gorengnya ini tuh nggak aku cuci tapi kalau Bundanya mau ke cuci eh nggak apa-apa Bunda kalau mau ke cuci nah disini aku punya dua buah sosis eh buah kan namanya nih Bunda eh lepong bahasa indonesanya Bunda eh dua biji sosis ya Bunda tinggal kita kupasin terus kita mau potong-potong serong sesuai selera aja ya Bunda pokoknya Bunda eh kemana suki Bunda ndak usul terlalu pusing-pusing Bunda pokoknya sesuai selera aja kita bikin kayak gitu Bunda ndak sama kalau ada tamu di Bunda harus kiwas-was bikin eh apa-apa di dapur tapi kalau tidak ada cita muta Bunda eh sembarambang ngambih Bunda nah tinggal kita potong-potong seperti ini pokoknya sesuai selera aja ya sayang cintaku oke skip aja itu bahan-bahannya sudah lengkap semua ya tinggal kita mau olah nah ini wajahnya sudah kita siapkan dan kita masukkan minyak kalau sudah panas kita goreng sebentar sosisnya kalau Bundanya punya hati ayam boleh juga ditambahin hati ayam nah kenapa aku goreng sosisnya supaya sosisnya itu agak kriuk-kriuk kayak gitu ya sayang skip aja ini tuh sosisnya sudah kriuk-kriuk jadi kita masukkan bumbu halusnya sampai benar-benar bumbu halusnya itu matang lanjut kita masukkan sayuran yang sudah kita cuci bersih nah ini sudah aku cuci bersih ya sayang cintaku nah tinggal kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ke sayur bumbunya itu Bunda pokoknya hmm pokoknya Bunda weh merasa dan melunrah ini Bunda nah jangan sampai layu ya sayang karena nanti kita mau masukkan kuah kayak gitu nah tinggal kita aduk-aduk seperti ini terus kita masukkan minyak ini minyak kita sudah cuci ya sayang tinggal kita culupkan semua masuk di dalam wajan pokoknya di peste-peste sudah kebanyakan orang bikin mie goreng seperti ini Bunda-bundanya pengen kasih lengkap atau bundanya bikin acara seperti itu boleh ditambahin sayur seperti sawi, wortel pokoknya kasih lengkap aja ya Bunda cuman disini aku cuman bikin untuk serapan anak-anak aku dan kebetulan bahan-bahannya cuman itu aja ada di rumah jadi oke aku pakai yang ada aja sayang nah disini karena aku pakai mie eko 4 apa namanya itu weh Bunda 4 peta akan namanya itu Bunda jadi disini aku pakai 1 gelas aja airnya ya sayang itu sudah pas tapi kalau bundanya pakai mie eko yang 1 pak itu yang besar boleh pakai air 1 liter gitu sayang itu juga sudah pas tapi kalau bundanya menurut itu agak kelembean boleh dikurangi sedikit sayang oke kita tinggal aduk-aduk aduk-aduk terus ya Bunda disini sudah aku masukkan juga tadi bumbu indomie nya terus disini tinggal kita aduk-aduk seperti ini sayang nah disini aku nggak pakai pixin ya sayang karena menurut aku sudah pakai apa namanya itu penyedap rasa sama bumbu mie goreng itu sudah enak banget nah disini karena aku nggak ada masako ayam jadi aku pakai rasa sapi aja ya oke lanjut karena airnya sudah kering sayang ini sudah kering ya kita masukkan bumbu penyedapnya tadi terus kita masukkan juga kecapnya oke kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ke miminya ini masya Allah pokoknya kalau Bunda pengen juga bikinkan untuk anak-anak boleh dicoba-coba seperti ini ya sayang aku pakai 4 tadi mie eko itu cuma 1 gelas air yang aku pakai pokoknya pas sudah itu Bunda nggak lembek nggak keras masya Allah ini tuh sudah jadi mie gorengnya Bunda pokoknya meras ada melunrak ini Bunda oke skip aja ini sudah matang ya Bunda sayang tinggal kita pindahkan ke wadah yang lahir nah disini aku pakai baki-baki yang kecil supaya nanti puas anak aku sendok-sendoking kayak gitu apakah namanya itu Bunda nah disini Masya Allah disini tinggal aku kasih ikan bawang goreng oh iya Bunda kalau Bundanya pengen masukkan daun sop boleh juga sayang itu lebih enak kalau ada daun sopnya nah disini aku taburi juga daun bawang secukupnya aja ya sayang disini aku nggak taburin daun sop ya sayang karena memang wuuh capu daun sop aku Bunda weh teh penatuh Bunda jadi pakai yang ada aja di dalam kulukas hmm pokoknya Bunda weh ini kasih sendok-sendokan ke Bunda weh merasa dan melunrak Bunda oke Bunda seperti biasa kalau pagi-pagi tuh nggak lengkapan kalau nggak minum kopi nah disini aku bikin kopi untuk suami dan untuk diriku dan ada juga teh untuk anak aku aku tuh Bunda pokoknya kalau pagi-pagi pasti minum kopi ada nggak yang seperti aku kalau ada boleh dikomentar di bawah nah seperti biasa lah ya Bunda tinggal kita aduk-aduk seperti ini nah Janky bilang lagi ya Allah itu eh sendok dipakai garu kopi dipakai lagi garu teh nggak sayang coba perhatikan nanti videoku ini Bunda eh dua tuh sendok kupakai sayang weh masa iya Bunda sendok pegaru kopi kupakai lagi garu teh sedangkan anak aku protes sayang kalau begitu oke skip aja nah ini anak aku sudah serapan jadi waktunya juga aku serapan nah ini aku pakai piring bekas anak aku oke lah Bunda sampai disini dulu vlog aku hari ini terima kasih banyak yang sudah nonton vlog aku sampai selesai semoga selalu Ki diberikan kesehatan umur yang panjang dan dalek yang lancar dan aku doain yang lagi sakit semoga secepatnya disembuhkan amin pokoknya jangan lupa Ki selalu bersyukur damai dan bahagia anak dan sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.